Sulastri Irwan akhirnya bisa bernafas lega setelah Polda Maluku Utara mengumumkan kelulusannya sebagai calon anggota Polri. Selain Sulastri Irwan dan keluarganya, pengumuman itu pun disambut hangat oleh Rahima Melani, calon siswi yang namanya menggantikan Sulastri Irwan sebelumnya. Atas kejadian itu, Polda Maluku Utara menyampaikan permohonan maaf karena telah menggugurkan calon siswi pendidikan pembentukan Bintara melalui jalur kompetensi khusus bidan yang telah lulus pada tahap pengantauan akhir dan menggantikan dengan peserta lain. Permohonan maaf ini langsung disampaikan ke Polda Maluku Utara Irjenpol, Midi Siswoko. Dengan beberapa pertimbangan dan diskusi kita menemukan story, kita sampaikan disini untuk Pak Sulastri dan Pak Rohima dinyatakan lulus. Sebelumnya, nama Sulastri Irwan diduga sengaja digantikan oleh Rahima Melani yang secara ranking justru dibawah Sulastri. Namun, hal tersebut dibantah Polda Maluku Utara jika Sulastri sengaja digugurkan dan diganti dengan keponakan perwira Polri.